Terima kasih. 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 Serah revenge. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Provinsi dan luar negeri Provinsi dan luar negeri Oke Sementara ini Perolehan dari 6.769 TPS itu adalah Untuk Paslon 01 Itu sebesar 38,1% Lanjut lanjut Kemudian Paslon 02 60,2% Itu perolehan nasional ya Konsentrasi saya sedang Beralih Saya ulangi Update per jam 13.05 Oke betul ya Mas Saswan Dan ini dari data 6.769 TPS 34 provinsi Dan luar negeri Oke baik Bagaimana catatan dari Jurudil 2019 Yang sementara ini sudah terdata Untuk pasangan Dengan nomor urut 01 Ya 01 secara nasional 38,1% 38,1% Baik 02 60,2% 60,2% Oke Apalagi mau ditambahkan Supaya masyarakat Mendengar berapa serius Anda tidak hanya sekedar mendengar Menonton Tapi catat juga Dan Anda boleh share Dan Anda teruskan kepada Siapapun yang ingin tahu Perkembangan Dan ini sebagai pembanding Lagi-lagi yang nanti akan Menentukan adalah Hitung akhir dari KPU Bukan dari kami Ya kami hanya sekedar menampilkan Pembanding per hari ini Dari data yang masuk 6.769 TPS Ya Jadi data Yang nanti akan menentukan Siapa yang Terpilih menjadi presiden Dan wakil presiden Tentu saja datang dari Real calm KPU Ya Baik Jadi sekali lagi 6.769 TPS 34 provinsi Dalam dan luar negeri Termasuk juga Tadi kita sudah menyampaikan Untuk pasangan Dengan nomor urut 01 Ada di Perolehan sementara 38,1% 02 60,2% Baik Apalagi yang mau ditambahkan mas Kemudian Pematuhan hasil Bipres Untuk 9 provinsi Dengan populasi terbesar Di Indonesia ya Baik Anda boleh dengar Ini 9 provinsi Dengan Jumlah penduduk Yang terbesar Barangkali Anda adalah Bagian dari Warga masyarakat Di provinsi tersebut Kita awali Sepertinya biasanya Dari Jawa Barat ya Ya Jawa Barat Kita Apa namanya Kita Awali dari Jawa Barat Karena memang Populasi terbesar Di Indonesia itu Ada di Jawa Barat Baik Perolehan Dari Paslo nomor 1 Itu 35,3% 35,3% 01 02 02 63,1% 63,1% Baik Dari Jawa Barat Kita ke Jawa Timur Jawa Timur Pasangan 01 01 45,4% 45,4% 02 52,2% 52,2% 2% Baik Dari Jawa Timur Kita bergeser ke Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Paslo nomor 2 31,3% 02 31,3% 31,3% Paslo nomor 1 66,5% 66,5% 5% Baik Dari Jawa Tengah Ke Sumatera Utara Sumatera Utara 01 27,7% 27,7% 02 70,6% Maaf diulangi 02 70,6% 70,6% Ya Oke Dari Sumatera Utara Kita ke Banten Banten Provinsi Banten ini Untuk Paslo nomor 1 35% 35% Kemudian nomor 2 62,7% 62,7% Betul Oke Dari Banten Kemudian DKI DKI 01 01 01 45% 45% 02 53,7% 53,7% Betul Oke Lanjut Dari DKI Selawesi Selatan Sulsel Ya Baik 01 33,4% 33,4% 02 65,3% 60 5 5,3% 3% Dari Sulsel Kita ke Provinsi yang ke 8 Lampung Lampung 01 38,1% 38,1% Oke Saya ulangi 38,1% 02 60,3% 60,3% Ya Yang Terakhir berarti ya Ya Sumatera Selatan Sumsel 01,31% 31% 02,67,3% 67,3% Oke Saya boleh ingatkan kembali kepada pendengar kita Baik Pendengar Bravus Radio Itu data dan catatan sementara Dari hasil tinjauan Tim aplikasi Jurdil 2019 Sementara Perelehan Untuk hari ini Selasa 22 April 2019 Untuk update informasi Jam 13.05 Dari data yang masuk Di 6.769 TPS Dari 34 provinsi Dan juga ada luar negeri Secara nasional Perolehan sementara Pasangan dengan nomor urut 01 Memperoleh 38,1% 38,1% Sekali lagi saya ulangi 38,1% Sementara pasangan 02 60,2% Itu untuk skala nasional Dan tadi sudah disampaikan bahwa ada 9 provinsi Dengan populasi penduduk yang besar Di antaranya diawali dari Jawa Barat Dimana perolehannya untuk pasangan 01 35,3% Pasangan 02 63,1% Jawa Tengah 02 memperoleh 31,3% Pasangan 01 66,5% Banten 01 memperoleh 35% 02 62,7% Sulawesi Selatan Pasangan nomor urut 01 33,4% 02 65,3% Sumatera Selatan 01 31% 02 67,3% Jawa Timur 01 45,4% 02 52,2% Sumatera Utara 01 27,7% 02 70,6% DKI Jakarta 01 memperoleh 45% 02 53,7% Dan yang terakhir Lampung 38,1% Untuk pasangan nomor urut 01 Dan 60,3% Pasangan dengan nomor urut 02 Itu catatan sementara Dan ini adalah Perlu kita anggatkan Ini adalah pembanding Dari data Milik KPU Jadi sekali lagi Apa yang kami sampaikan ini Bukan yang menentukan Pasangan mana yang layak Untuk memimpin negeri ini 5 tahun ke depan Karena semuanya yang menentukan Itu adalah Real count dari KPU Yang juga masih sama-sama menghitung Jadi Apa yang kami hadirkan ini Adalah pembanding Ya Jadi Anda bisa melihat KPU sudah berapa Kami jurnal 2019 Sudah berapa Tapi ingat sekali lagi Bahwa yang menentukan Siapa yang layak Memimpin dan terpilih oleh rakyat Memimpin Indonesia ke depan Tentu saja dari Real count KPU Oke Dari sisi tenis Mas Osman Apalagi yang mau ditambahkan Saya rasa sudah Pak Cukup ya Baik Dari Mas Osman Sudah kita dengar Sama-sama hari ini Bagaimana produser Kita cukupkan Sementara waktu Baik Jangan lupa ya Subscribe Kami Kalau Anda nonton di Youtube Kalau Anda menonton di Youtube Anda subscribe kami Dan klik saja tanda loncengnya Terus juga Terima kasih kalau Anda memilih Menonton melalui website kami Di www.bravosradio.com Atau di Facebook kami Bravoscom Jadi sekali lagi Untuk Anda semuanya Apa yang kami sampaikan Ini adalah Hasil dari peninjauan Tim aplikasi Jurdil 2019 Dan semuanya ini Tentu saja sebagai Informasi pembanding Bukan penentu Siapa yang layak memimpin Indonesia 5 tahun ke depan Semua nanti akan kembali Ke hasil real count KPU Yang juga sama-sama Masih menghitung Kurang lebih sampai 22 Mei Sementara waktu itu Yang bisa kami sampaikan Untuk Perolehan suara sementara Catatan yang disampaikan oleh Tim aplikasi Jurdil 2019 Saya Budi Sunarso Bersama Mas Olvan Dari Professional IT Aplikasi Jurdil 2019 Undur diri Sampai ketemu di update berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!